Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan penasihat Pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar Untuk melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu Kena bersama dengan kami Sementara kami mendengar Dan mempelajari firman Tuhan Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus Tajuk renungan kita pagi ini adalah Merasa tidak sempurna Bagaimana mengatasi perasaan seperti ini? Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 12 bahagian B Mengatakan Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara bacaan kita hari ini Filipi 3 ayat 10 hingga 21 Merupakan salah satu kandungan Surat Paulus kepada jemaat di Filipi Untuk apa? Untuk tetap setia kepada Yesus Kristus Yang sempurna Nah sebuah ilustrasi Salah satu sumber ketidakbahagiaan masa kini Yalah perasaan tidak dapat memenuhi standar Tuntutan atau harapan yang otomatik Sudah ada dalam fikiran kita sebagai manusia Kita dikepung oleh perasaan bersalah Gagal, masih kurang, dan serbah meleset dari target Singkat kata ketidaksempurnaan Sungguh mengganggu fikiran kita Nah apa kata Alkitab tentang ketidaksempurnaan ini? Menurut Paulus Sempurna itu berarti sepenuhnya menyerupai Kristus Ayat 10 dan 21 Nah bila itu terjadi Terjadi sejak kita ditangkap oleh Kristus Yesus Atau dijama oleh kasih Kristus Ayat 12 dan 15 Kristus menudungi kita di hadapan Tuhan Sehingga kita kelihatan sempurna di mata Tuhan Dia memakaikan kita jubah kebenaran, kesempurnaan Kita akan terus berusaha mencapai tujuan ini Hingga kedatangan Yesus Ayat 12, 20 hingga 21 Artinya kita dicengkam oleh perbuatan Kristus dari segala sisi Tidak usah cemas Kesempurnaan adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kita Bahagian kita ialah berdamai dengan segala ketidaksempurnaan Baik yang telah lalu maupun yang ada di depan mata Sambil terus bergerak ke depan setapak demi setapak Yang penting arahnya satu yaitu menuju kepada Kristus Sementara itu dia atau Kristus terus menerus menjadikan karyanya sempurna di dalam diri kita Ayat 13 hingga 16 Saudara apa aplikasi penerapan renungan ini untuk kita? Sepanjang hidup kita, kita akan bergumul dengan ketidaksempurnaan Kadang kita melakukan kesilapan, kadang kita cuai, kadang kita tersandung, kadang kita jatuh dalam dosa Tidak perlu merasa suci dan menipu diri, tidak perlu merasa tertekan Terima saja ketidaksempurnaan itu dengan jujur sambil terus datang dan memeluk Kristus dan melangkah maju hari demi hari Kita tidak sempurna saudara, tetapi sedang disempurnakan terus oleh Kristus Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita Bahwa selagi kita berjalan dalam pelukan Tuhan yang sempurna Jangan pernah merasa takut kepada ketidaksempurnaan Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memampukan kita Dia menguatkan kita Untuk terus bergerak untuk memeluk Kristus yang sempurna Dan berjalan bersama dengan dia menuju kekerjaan sorga Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat Bersama dengan Kristus sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Karena sekali lagi kami dikuatkan Untuk terus bergerak bersama dengan Kristus Walaupun kami manusia yang tidak sempurna Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Terima kasih